Terima kasih saudara kembali lagi dalam Serambi Topik dan seperti biasa kita akan membahas informasi-informasi yang hadir di Harian Serambi Indonesia hari ini. Tentunya juga bersama saya sudah hadir redaktur opini Kepala Litbang Harian Serambi Indonesia, Bung Aslami Kumar. Selamat sore Bung Aslami. Selamat sore. Apa kabar Bung? Baik. Terima kasih sudah hadir dan langsung saja hari ini kita menghadirkan informasi terkait dengan bendera Aceh sudah ada seruan bersama seperti yang Anda lihat juga saudara. Bisa Anda baca di Harian Serambi Indonesia ini adalah seruan bersama forum koordinasi pimpinan daerah Aceh atau forum kopimda terkait dengan pengibaran bendera atau dilarangnya pengibaran bendera terlebih dahulu. Nah terkait dengan hal ini kemudian juga Harian Serambi Indonesia mengangkat informasi besarnya terkait dengan jangan kibar dulu bendera Aceh. Ini pernyataan dari wali Nanggro Aceh yang kemudian juga dihadirkan di Harian Serambi Indonesia hari ini. Apa yang meletar belakangnya kita mengangkat informasi ini sebagai headline di Harian Serambi Indonesia, Bung Aslami? Iya, bendera Aceh ini merupakan kanun nomor 3 tahun 2013. Jadi sudah 3 tahun, tapi sampai sekarang memang belum bisa diterapkan. Sebetulnya masalah bendera Aceh ini masih dalam masa cooling down. Artinya tidak boleh diotaati dulu, tidak boleh dikibarkan dulu. Persoalannya adalah mencuat kembali ketika sekelompok jamaah umroh mengimbarkan bendera Aceh yang merupakan juga sebelumnya bendera agam itu di Jabal Rahma. Masa melaksanakan ibadah umroh di Jabal Rahma pada tanggal 23 Maret lalu. Jadi ini yang kemudian mendorong Forkopinda, forum koordinasi pimpinan daerah di Aceh melaksanakan rapat kemarin. Melakukan pertemuan di Pendopo, kemudian disepakati bahwa karena memang belum ada kesepakatan dengan pemerintah pusat, akhirnya diputuskan bahwa untuk sementara bendera ini tidak boleh dikibarkan, tidak boleh digunakan, dan tidak boleh di, apa namanya, termasuk soal lambang. Tidak boleh dipakai dulu. Baik, setelah lama tidak kita perbincangkan, tidak kita informasikan terkait dengan bendera Aceh ini, seberapa penting sih kemudian pengibaran di Jabal Rahma beberapa waktu yang lalu itu, kemudian menjadi latar belakang, ini harus dikeluarkan sebuah seruan bersama oleh forum koordinasi pimpinan daerah, Bu Nga Asar, yang Anda lihat. Iya, di pengibaran bendera Aceh di Jabal Rahma ini kan menimbulkan kontroversi, kritik dari berbagai pihak. Karena itulah kemudian kemarin Forkopinda bersikap di dalam pertemuan ini ada Walinangro, ada Pangdam, ada Kapolda Aceh, dan Kajati Aceh. Akhirnya diputuskan, makanya diterbitkan nimboan hari ini, bahwa siapapun belum boleh menaikkan, mengibarkan bendera ini, termasuk lambang Aceh. Yang lambang Aceh kita tahu, burak singa itu ya, sampai sekarang masih belum bisa digunakan. Sebagai lambang Aceh? Betul, belum. Masih belum disepakati oleh pemerintah pusat. Kenapa sebetulnya bendera ini tidak boleh dikebarkan? Karena sudah tiga tahun, karena memang sebelumnya dianggap ini bendera gerakan Aceh merdeka. Jadi ada permintaan dari pemerintah pusat dalam hal ini mendagri ya, agar bendera bulan bintang yang ada sekarang milih Aceh ini, diubah atau diberikan embel-embel lain, apa rencong, apa-apa, sehingga tidak sama persis dengan bendera gerakan Aceh merdeka. Informasi yang kita terima, apakah kemudian ketika para pengibar di Jabal Rahma waktu itu mengibarkan bendera tersebut, apakah kemudian mereka menyebutkan bahwa ini adalah bendera Aceh? Bukankah kita tahu bahwa ini, apa namanya, kemudian hanya pengibaran bendera biasa, maksudnya pengibaran bendera yang dulu pernah digunakan oleh GAM, yang sudah digibarkan, atau kemudian memang mereka menyatakan bahwa ini betul bendera Aceh yang kemudian juga digibarkan di Jabal Rahma? Iya, bagi masyarakat yang tidak tahu, ya sebetulnya tidak masalah, karena memang di Jabal Rahma berbagai travel juga melakukan pengibaran bendera, koto-koto, atau apapun dilakukan di Jabal Rahma, kita tahu. Tapi bagi masyarakat yang tahu persis bahwa bendera ini, bendera yang modelnya seperti bendera Aceh ini masih kontroversi, kan akhirnya menjadi masalah. Karena itu secara nasional ini dipermasalahkan, dan ini pula yang kemudian mendorong forum For Covinda Aceh untuk melakukan pertemuan dan mengeluarkan imbauan sebagaimana kita lihat di harian serambia hari ini, di banner atas itu jelas bahwa sampai sekarang kanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh sampai sekarang masih belum bisa digunakan, belum bisa dikibarkan karena memang belum ada kesepakatan dengan pemerintah pusat. Oke, baik. Seberapa kuat kemudian seruan bersama yang dikeluarkan oleh forum koordinasi pemerintahan daerah ini untuk bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk juga pengibaran daerah di saat yang belum tepat ini? Iya, karena memang ini sudah merupakan seruan bersama, ya tentunya harus dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk kita masyarakat Aceh. Bila itu dilanggar tentu ada konsekuensi hukum yang ini juga diawasi oleh semua pihak, termasuk pihak dari Pangdam, Polda Aceh juga. Jadi kita juga mengimbau supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, supaya kita bersabar dulu untuk tidak mengibarkan dan tidak memakai lambang Aceh yang sudah disahkan dalam kanun nomor 3 tahun 2013 itu. Baik, ini ditantatangani oleh pimpinan daerah. Betul, betul. Ada gubernur di sana, ada Pangdam, sekandar muda, ada Kapolda, Kajati, yang menarik juga ada Wali Nanggro. Kemudian di Harian Sarabi Indonesia kita mengambil pernyataan penting dari Wali Nanggro Malik Mahmud Alaitar terkait dengan bendera tersebut. Mengapa ini begitu penting? Seberapa kuat kemudian pernyataan atau seruan dari Wali Nanggro ini bagi masyarakat sebenarnya? Iya, karena kita sudah menganggap mereka sebagai pimpinan kita, ya tentunya kita harus, masyarakat Aceh maksudnya ya, harus mematuhi apa yang diimbau oleh pimpinan daerah termasuk Wali Nanggro, Bukunur, dan lain sebagainya. Oke. Bu Nanggro, terima kasih atas perbincangannya hari ini di Serambi Topik. Dan soalnya demikian perbincangan kami bersama, Kepala Libang, Redaktur OP di Harian Sarabi Indonesia, Bu Nanggro. Itu Mark, kita kembali ke studio.